Intro Isu kekerasan seksual di Indonesia makin lama jumlahnya makin meningkat Dan kita sampai hari ini belum punya sebuah perangkat hukum yang komprehensif untuk melindungi dan memberikan bantuan hukum terhadap perempuan Makanya kita tentu saja harus bekerja keras untuk isu ini Halo nama saya Tunggal Pawestri dan sehari-hari saya bekerja sebagai konsultan gender dan HAM di sebuah organisasi internasional Namun selain itu saya juga bekerja untuk isu-isu dan menjadi aktivis perempuan Pengalaman di lapangan sering bersentuhan dengan para korban Saya juga pernah mendapatkan kekerasan seksual Tapi sayangnya pada saat itu saya belum menyadari bahwa apa yang saya terima adalah sebenarnya kekerasan seksual Jadi ini membuat saya makin yakin bahwa di luar sana masih banyak perempuan-perempuan yang tidak mengerti bahwa mereka sebenarnya menjadi korban Tapi tidak bersuara dan saya ingin banyak perempuan yang tidak diam ketika mendapati perlakuan atau pelecehan seksual Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sampai hari ini itu belum cukup banyak Masih banyak yang harus dilakukan Jadi ya apa yang dilakukan ini belum apa-apa Angga kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat Komnas Perempuan mencatat 17 ribu lebih kasus kekerasan seksual menimpa perempuan dalam 3 tahun terakhir Kondisi ini tak luput dari perhatian aktivis Tunggal Pawestri 20 tahun hidupnya telah ia habiskan untuk mengawal isu perempuan, kesetaran gender, dan seksualitas Besarnya perhatian Tunggal pada dunia aktivisme muncul sejak ia duduk di bangku kuliah Pada 2002, Tunggal mendirikan Yayasan Sekar di Yogyakarta yang berjuang memperdayakan perempuan, buruh, dan mahasiswa Saat ini Tunggal bekerja sebagai konsultan gender dan hak asasi manusia di Organisasi Nirlaba Dunia Hivos, wilayah Asia Tenggara Tunggal juga memanfaatkan media sosial untuk mengunggah kesadaran publik, sekaligus mengajak korban untuk menyuarakan perlawanan Meski perjuangan Tunggal Pawestri dalam menghapus kekerasan seksual terhadap perempuan masih jauh dari kata selesai Tindakan nyata yang ia lakukan telah membawa dampak pada korban kekerasan seksual Mbak Tunggal adalah salah satu pionir, salah satu aktivis yang sangat gigih, yang sangat konsisten, dan sangat berpihak pada perempuan Bagaimana dukungan dia terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan juga itu sangat konsisten dia lakukan terus-menerus Sehingga dia adalah salah satu orang yang punya power dan cukup didengar di kalangan aktivis perempuan Tangkapan saya sangat senang sekali dengan sosok seperti Tunggal karena di tengah situasi Indonesia yang memang hukumnya belum berpihak sepenuhnya kepada korban-korban kekerasan seksual Saya melihat Tunggal sebagai sosok yang memang sangat menginspirasi Orang membuli dia karena dia benar-benar konsisten melakukan pemilihan terhadap kasus kekerasan seksual Tapi dia tetap teguh dengan pendiriannya, dengan idealismenya, menyuarakan bahwa korban-korban ini perlu dibela, korban-korban ini perlu mendapatkan haknya Ia mendedikasikan puluhan tahun hidupnya mengawal isu perempuan termasuk kekerasan seksual Suaranya yang lantang di ruang publik, mengajak kaum perempuan untuk lebih berani bersuara Saya Muhammad Irsal, inilah Bicara Indonesia bersama Tunggal Pawestri